Timnas Indonesia harus kehilangan penyerang Rafael Strike di partai semifinal Piala Asia U23 menghadapi Uzbekistan akibat akumulasi kartu kuning. Lalu siapakah pemain yang akan menggantikan peran dari Rafael Strike? Berikut ulasan dari Coach Justinus Laksana. Kita akan kehilangan Rafael Strike di semifinal ini karena akumulasi. Itu gimana Coach? Kehilangan Rafael ini seberapa besar mempengaruhi kekuatan kita? Nah, pilihnya kan ada dua. Either lu pasang penggantinya yang tipikal gaya bermainnya kayak Strike atau lu pasang real striker kayak Sananta atau Hoki. Tapi lu juga bisa pasang si Kelly itu gaya bermainnya kayak Strike. Feeling gue, Sananta yang main. Tapi kan kita nggak tahu mungkin ada kejutan-kejutan kan? Kalau Sananta yang main, dia real striker. Dalam arti, nggak bisa kayak Strike. Kalau gue bilang si Witan sama Marcelino, itu harus lebih deket lagi ke sana tamainya. Lebih supply dia lagi. Kalau Rafael, itu minta bola. minta bola dengan action-nya, dribbling-nya, dia masuk, dapet penalti berkat dia. Terus dia minta dapet cuman. Tapi Sananta itu tipikal yang berbeda. Kekuatan Sananta adalah dia lebih bagus bola atas daripada dia lebih kuat untuk menahan bola. Cuman dia nggak seskillful Rafael. Maka dari itu, ini tugasin Tayong. Dia pilih striker jenis apa dan tactical apa yang harus diadaptasi. Apakah bisa? Gue yakin Sananta bisa. Artinya kalau nanti Sananta dimainkan, kuncinya akan ada di lini tengah ya? Kocinya, supply bolanya itu harus banyak ke Sananta. Dan harus akurat. Terutama dari sisi kanan. Karena kemarin Sananta pun ketika dimainkan kan banyak, ada dua peluang sundulan ya? Dua heading. Dua heading yang miss gitu. Artinya itu harus dilakukan. Tapi itu kan bisa menjadi test case buat dia. Nah, dia harus ya mungkin lebih latihan heading-heading lagi. Se simpel itu. Karena kalau dia dalam dua tiga hari ini, disuruh sama Sintang, lu latihan tiap kali selesai latihan, lu sendiri latihan heading, selama setengah jam, let's say 30 kali, 40 kali heading, selama tiga hari beruntun, kan lu feel-nya lebih dapet. Daripada lu gak pernah latihan. Iya kan? Jadi kalau Sintang seandainya menurunkan Sananta, semoga dia lakukan itu. Jadi latihan heading biar lebih tajam lah. Secara statistik, Coach, kemarin mengalahkan Arab Saudi yang which is adalah juara pertahan di 2022. Lalu juga kalau lihat, statistik golnya ini mencetak 12 gol dan nil kebobolan, Coach, di Piala Asia ini. Sekuat itukah memang Uzbekistan? Satu, ini U23. Artinya, kalau kita bicara tahun berapa tadi, 2020 berapa tadi lu bilang? 2020? Dua. Itu 42 tahun lalu, kan? 2020 ini dia ngalahin Arab Saudi yang juara pertahan. Dan dia pernah juara di 2016 ya, kalau gak salah. Oke, itu mungkin dua tahun ke depan pemainnya sudah berubah. Karena U23 kan. Jadi mungkin dengan pemain yang berbeda. Itu satu. Kalau kita bicara dia kebobolan nol. Nah, Korea waktu lawan kita juga kebobolan nol. Iya kan? Jadi, apa artinya data-data itu? Untuk gue nothing. Dan you will see nanti, lu akan kebobolan lawan kita untuk pertama kali. Seperti yang dialami oleh Korea. Jadi, gue gak impress dengan data-data kayak begitu. Karena, ya kita sudah menunjukkan. Selama kita bisa memberikan fighting spirit, semangat yang luar biasa, dan itu gak bisa dipatahkan. Ya, kita bisa menang. ini game.